Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Semoga semuanya sehat-sehat saja ya Dan siap untuk menjalani SKB CPNS Dan mencapai garis finis ya Menjadi rank pertama Oke Selamat malam Selamat malam Selamat malam Topik kita untuk hari ini adalah Sudut pandang Jadi ini tentang Inggris untuk literatur Biar saya tunjukkan powerpoint saya Agak saya ringkas ya Dari kemarin supaya waktunya cukup Tentu-tentu poinnya dapat Tujuan pengarang dan sudut pandang Let me explain one by one Saya jelaskan satu per satu Apa yang dipelajari Learning goals for tonight To understand and identify the different Your poses of text Untuk memahami dan identifikasi Perbedaan tujuan dari sebuah text And then To distinguish between non-fiction and fiction To understand how the other's point of view Affects the text Jadi nanti membedakan antara Teks yang fiksi dan non-fiksi Dan memahami Sudut pandang dari sebuah text Nah ini tujuannya Apa tujuan dari Our meeting for tonight Setelah kita membaca sebuah text Sebuah text perbahasa Inggris Kita harus tahu maksudnya apa ini Tujuannya apa Sehingga pembaca harus paham When we read a book Magazine Textbook, newspaper, article Kita harus tahu dulu Oh, habis Tidak mencanggu Tidak mencanggu Mohon maaf Tidak mencanggu Duduk yang baik Pegang yang betul Kita lanjutkan Tujuan dari membaca Did you know that everything you read has a purpose? Apakah kamu tahu ketika membaca itu ada tujuan? Of course, yes And then After write something Ketika penulis Penulis menulis sesuatu Baik buku, majalah, textbook, surat kabar, article Dia memilih kata itu ada tujuan And then The main reason that she, he He or she has for writing the selection Nah, tujuan itu ada tiga Example, entertain Menghibur Itu biasanya pada teks naratif 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 teks itu menghibur Entertain the reader And then How about inform Menginformasikan Bisa itu Berupa Ada di botol obak biasanya Inform how to drink How to consume Atau mungkin ada di bungkus makanan Itu biasanya ada Tujuannya untuk Menginformasikan to the reader Inform to the reader And then the last Persuade Mengajak Mengajak pembaca Nah, ini novel Biasanya novel seperti itu Persuade Ya Kadang juga entertain ya Tapi Maksudnya adalah Reader ini diajak masuk ke dalam cerita Sehingga dia mungkin ya Ketagihan untuk pembaca Artinya novel itu berhasil Apa yang dimaksud dengan Sudut pandang Penulis Sudut pandang pengarah Ketika seorang penulis-penulis untuk menghibur Mengajak atau Menginformasikan Kemudian Dia akan Memberikan sudut pandang Kepada subjek tersebut Terus What is point of view Is an author's opinion About the subject Pendapat dari si penulis Tadi saya bilang Ada The first person Orang pertama Cirinya gimana Cirinya Cirinya bisa pakai I Contoh ya Kalau kita cerita tentang kita sendiri About ourselves Misalnya We tell about Our experience Pengalaman Contohnya Going to the beach I and my family Visit a beach Last month And then We were so happy Nah itu pasti adalah The first person Orang pertama Sudut pandangnya And then How about The second person Orang kedua Cirinya gimana Cirinya itu Gampang Orang kedua Orang kedua Biasanya di awal dengan You Seperti kita Memberikan sebuah instruksi Mungkin Kita membuat produk Kemudian Kita jelaskan Mengarah kepada Pembaca langsung Misalnya Brother and sister Membuat produk Enggaklah Itu elektronik Atau oval Itu cara penggunaan You should do It firstly And then The secondly You should turn on Turn off Atau Dengan lain-lain Seperti itu Itu adalah Sudut pandang Orang kedua Terus bagaimana Orang ketiga Ini yang agak Agak Usah dipahami Sehingga Di telegram Kemarin Ada yang nanya Kepada coach Bagaimana Membedakan Antara The third Person Objective The third Person Limited Ada tiga Yang kira-kira Sering keluar Soalnya Seperti itu Kita lanjut Aja dulu Ini bagaimana Ini bagaimana coach Di saat Mereka itu Sudut pandangnya Bersama-sama Ini adalah Ketika The author Will want you To see the topic Ketika penulis Ingin Kamu itu Melihat Topik itu Melalui Sudut pandang Yang berbeda Misalnya Tentang isu Yang kira-kira Bisa diceritakan Oleh penulis Or Against Something Kemudian I know The purpose When you are Able to Recognize The author Purpose You will have A better Understanding Of the selection Also The purpose Will determine How you read A selection Ketika Kamu mampu Untuk Ngenal Penulis Kamu akan Tentu Lebih Baik Memahami Lebih mudah Memahami Dari Yang kamu Pilih Tersebut Kemudian Tujuannya Adalah Untuk Determine How you read A selection Bagaimana Kamu Membaca Atau Memilah Apa yang Mau Dibaca Menjadi Pertimbangan Determine Ini Contohnya Kita Lihat Disertai Gambar Can I Selection Have Two Fuses Apa Dua Tujuan Kira-kira Dari Teks Ini Sudah Dijawabkan Sehingga Contoh Ini Yang Permudah Brother And Sisters Untuk Memahami If Artikel Is About Eating Healthy Jika Artikel Ini Adalah Tentang Makan Sehat I Will Try To Versuate You To Eat Your Fish Tables As Inform You About Different Types Tujuan 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 Pertama Makanlah Sayur Tujuan Ini You To Eat You To Eat Ada Subject You Disitu Tentu Adalah Second Person Orang Kedua Ini Bicara Tentang Point Of View And Then Inform You About The Different Types Of Food Groups Ini Menginformasikan Tentang Perbedaan Jenis Dari Kelompok Makanan Selain Dia Inform Dia Juga Mengajak Persuade Persuade You Mengajak Kalian Untuk Makan Sayur Adalah Kebiasaan Yang Baik SVRS Itu Dua Tujuan Berarti Dua Tujuan Tujuan Pertama Adalah Mengajak Tujuan Kedua Adalah Inform Untuk Menginformasikan Selanjutnya Authors Curves Atau Inform Tujuan Dari Penulis If The Authors Curves Is To Inform You Will Learn Something From Legislation Tujuan Dari Penulis Itu Misalnya Menginformasikan Kamu Akan Belajar Sesuatu Tadi Saya Sebutkan Sebelumnya I Have I Have Inform You When You Read Direction Or Instruction From A Drugs Yang Misalnya Dari Botol-Botol Obat Itu Kan Ada Tujuannya Kan Untuk Menginformasikan Kepada Pembaca Tentang Cara Detail Or Instruction Kemudian Di undangan Atau Wedding Invitation Di sana Kadang-kadang Dituliskan Dimana Acaranya Places Atau Acara Apa ini Misalnya Ada undangan Seminar Bisnis Events Siapa Aja Orangnya People Fakta Kita Sudah Kemarin Pelajari Jadi Kita Skip Saja Tentang Itu Ini Berbagai Informasi Yang Kira-kira Ada Dimasukkan Di Dalam Sebuah Teks Tujuan Tujuan Dari Penulis Mengajak The Author Will Want You To Believe His Or Her Position Ketika Penulis Ingin Kamu Percaya Dengan Posisinya Persisive Fisis Are Usually Non Fiction Non Fiksi Ada Fiksi Ada Yang Non Fiksi Fiksi Hayalan Ini Contohnya Saya panggil Aja Ini ada Tujuannya Untuk Menghibur Contohnya Adalah Seperti Puisi Films Kemudian Cerita Stories Jokes Locon Komik Ini Tujuannya Untuk Entertain Ini Contoh Dari Tekst Nya Describe Karakter Places Events Nyata Atau Hayalan Real Or Imaginary Ini Obat Kira-kira Tujuannya Apa Dantara Tiga Pilihan Ada Tiga Pilihan So According To You What Is The Outer Tujuan Dari Penulis Kira-kira Apa Coba Silahkan Di Kolom Cet Sudah Paham Ya Oke Ya Semuanya Benar Ya To Inform Untuk Menginformasikan Jawabannya Ya Selanjutnya 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 Nah Ini Tekstnya Agak Sedikit Sulit Daripada Yang Pagi Mungkin Ada Yang Mau Menterjemahkan Saya Buka Ya Open Mic Kalau Tekst Sastra Itu Kadang-kadang Meminggung Saya Oke Nah Sudah Kayaknya Ada yang Mau Open Mic Silahkan Kalau Mau Coba Halo Ya Ya Sis Saya Terjemahin Oke Coba Direkomendasikan Bahwa Orang tua Memahami Anak mereka Setiap hari Dimulai Pada Umur 6 bulan Oh iya Maaf Baca Saya ulang Dari awal Oke Coba Itu direkomendasikan Bahwa orang tua Membaca Bersama Anak mereka Setiap hari Dimulai Dari Usia Usia 6 bulan Ketika Kamu Membaca Dengan Anak Anakmu Kamu Memulai Mereka Dalam Kehidupan Sebagai Pembaca Dengan Pembaca Dengan Pembaca Dan Pembelajar Dalam Jangka Waktu Yang Lama Oke Itu tidak akan Pernah Terlambat Untuk Memilih Buku Dan Membacanya Orang 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 Pada Umur 80-an Telah Mempelajari Bagaimana Untuk Membaca Dan Menemukan Kesenangan Dari Membaca Matikan TV Dan Bacalah Buku Sekarang Saya Sertai Gambar Mantap Sis You are Very Good In Translation Walaupun Bukan Juru Sambal Saya Inggris Tapi Lumayan Cepat Translip Ini Saya Sertai Gambar So According To you Bro And Sis Can you Identify The Outer Curves Dapatkah Kau Mengidentifikasi Tujuan Dari Penulis Kira-kira Yang Mana Silahkan Ke Polom Chat You Can Tell The Outer This Passage To Sekarang Saya Baca Polom Chat Mayoritas Oke Kirimnya Ke Direct Direct Message Untuk Ngetes Teman-teman Jangan Ke Everyone Oke Mayoritas C Oke Ini Kita Lihat C Oke Artinya Sudah Paham ya Teman-teman Disini Kawan-kawan Sudah Paham Sedikit Mungkin Ada Bayangannya Maksud Dari Tujuan Penulis Nanti Kita Bahas Lagi Tentang Point of View Yang Sedikit Susah Nanti Orang Ketiga Itu Yang Ada Tiga Jenis Ada Objective Ada Limited Nah This is Animational A field To do The Right Thing Also The last Sentence Tell you Encourage You To do Something Turn off The Television The Television Mengajak Mengajak Kepada Membaca Bahwa Yang Namanya Membaca Itu Penting Ya Nah Itu Hal Yang Benar Ada Pendekatan Sisi Emotional Kemudian Pada Kalimat Terakhir The Last Sentence Tells You Encourage You To Do Something Matikan Televisi Nah Itu Mengajak Turn Off Television Mengajak Kepada Pembaca Bahwa Untuk Segera Pelawakan Itu Di Kalimat Terakhir Nah What are The steps To Determining The Authors Your First And Point Of You Bagaimana Langkahnya Coach Untuk Menemukan Tujuan Atau Sudut Panda Kita Beda Seperti Membaca Kemarin Saya Jelaskan Ada Scanning Teknik Scanning Teknik Itu Membaca Cepat Kalau Tujuan Kita Untuk Menemukan Cara Maka Yang Kita Baca Adalah Direction Atau Instruction Tapi Kalau Kita When We Read A story English Story We Would Like To Get A Point Of View Or Curious Of Course We Need To Read All The Text And Then We Should Understand About The Text Kita Harus Paham Text Itu Kemudian Kita Menemukan Sudut Pandang Apa Tujuannya Apa Makanya Dituliskan Di Number One Read The Selection Carefully Bacalah Dengan Hati Hati Berarti Pelan Pelan Kan Gimana Coach Kalau Tes Nanti Itulah Namanya Uji Kecepatan Membaca Terbiasa Membaca Itu Berpengaruh Pada Kecepatan Determine If Selection Is Fiction Or Non Fiction Ini Pertimbangan Ini Apakah Fiksi Atau Non Fiksi Hayalan Atau Nyata Ini Maksud Dari Fiction Kalau Dalam Bahasa Indonesia Tidak Jauh Beda Sama Saja Sama Dengan Bahasa Inggris Tidak Beda Fiksi Biasanya Cerita Entertain The Reader Fiction Creates A mood Failing You Get From Reading The Selection Maybe You Can Be Healthy Sad Scary Angry Tis Fult Non Fiction Best Fiction Maaf Saya Disuk Komet Tidak Tidak Mengganggu Yang Lain Non-Fiction Seperti Biogravist Cerita Tentang Sejarah Seseorang Articles From Textbook Termasuk Jurnal Jurnal Itu Non-Fiction Karena Dari Karya Ilmiah Scientific Seseorang Seseorang Koran Gimana Kalau Hoax Kita Tidak Bicara Itu Intinya Kalau Non-Fiction Adalah Nyata Magazine Articles Artikel Dari Manjawa Itu Masuk Kedalam Non-Fiction Tujuannya Mungkin Inform Atau First Next Next Nah Ini Latihan Semoga Ada Waktu Cukup Textnya Agak Panjang Yang Mau Mentranslate Ini Unik Textnya Unik Kamu Akan Menemukan Keunikannya Disini Nanti Saya Bantu Apa Maksudnya Ini Kote Eh Bentar Ya Lewatan Nah Ada Dia mau Mentranslate Saya Buka Open Mic Lagi Ya Oke The birds Were Chipping And The sun Was Sigh Burung Burung Biasanya Bersiul Ya Siul Matahari Singapura Dia mau Mentranslate Dia mau Coba Tidak 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 Capit Dan Jono Duduk Di Banku Kalau Bench Itu Beda Dengan Chair Kalau Bench Itu Kursi Panjang Kursinya Panjang Si Jara Would you Like To Translate Oke Capit Dan Jono Were Sitting On A Park Bench Tidak Mereka Duduk Di Kursi Panjang Di Taman Mungkin Kursi Panjang Bisa Duduk Tiga Atau Dua Orang Neither Of Them Was Smiling Mereka Kemudian Senyum After Long Periode Of Silence Setelah Beberapa Waktu Saling Membisu Nah Disini Ada Sastra Kepin Berkata This Isn't Going To Work Kayaknya Ini Enggak Asik Diam Diam Mungkin Mereka Ini Bisa Dibilang Blind Ketemu Mungkin Taham Maksudnya Dapat Kenalan Mungkin Di Sosmet Kemudian Mau Ketemuan Mau Ketemuan Cuman Membuka Topik Pembicaraan Itu Bingung Siapa Kata Yang Patal Disini This Isn't Going To Work I Mean You Are A Person I Am A Person Nah Ini Yang Agak Sulit Dipahami Ini Sastra Disini Ada Yang Menjelaskan Kenapa Ada Kata Anjing Sama Kucing Yang Mau Jawab Ini Ada Makna Yang Menunjukkan Perbedaan Antara Kucing Dan Anjing Jadi Tidak Nyambung Gitu Hampir Benar Sih Hampir Benar Kayaknya Ibu Dari Sastra Bukan Akutansi Tapi You Are So Smart Kalau Anjing Dan Kucing Kala Ketemu Kayak Berantem Berantem Gak Saling Menyapa Malah Kalau Perdekatan Mereka Seperti Mau Bertarung Benar Hampir Benar Jawabannya Emang Maksudnya Adalah Ketika Kepin Itu Membuka Omongan Kemudian Dia bilang You are A dog Person I am A cat Person Kamu Anjing Kayak Kucing Nah Kemudian Ada Air mata Yang Jatuh Dari Wajah Seseorang Ini Perempuannya Berarti Her face Kemudian Kepin Went On Kepin Itu Yang Cowok Kepin Kepin Went On If We Got Married Langsung Dinembak If We Got Married And Bought House Jika Kita Menikah Kemudian Membeli Sebuah Rumah Dia Mungkin Maksudnya Memperbaiki Kalimat Yang Tadi Dia Bila Anjing Sama Kucing Sehingga Dia Mungkin Memperbaiki Ucapannya Tadi What Kind Of Fat Would We Get Maunya Apa Some Kind Of Cat Or Dog Kucing Atau Anjing Katanya Somebody Going To Be Unhappy Tidak Senang Seseorang Seperti Tidak Senang Tidak Senang Kita Akhir Saja Katanya Seperti Itu Mungkin Maksudnya Putusan Silahkan Bagian Anjing Lari Ceweknya Lari Dan Menjauh Nah Ini Kita Harus Tentukan Dimana Sudut Tandang Sekarang Saya Ngujelasin Dulu Saya Ulangi Supaya Nanti Bro Ensis Bisa Menangkap Apa Itu First Second Second Third First Objective Third First Limited Third First Omnisian Orang Pertama Mungkin Mudah Ditahami Ini Sudah Pasti Bukan Orang Pertama Ya Bukan Karena Menceritakan Tentang Sebentar Ada yang Jawab Benar Jawabannya Saya Jelaskan Dulu Nanti Saya Sebutkan Jawabannya Orang Pertama Bukan Orang Kedua Bukan Third Person Objective Itu Maksudnya Adalah Ketika Kita Menceritakan Sebuah Cerita Kemudian Kita Hanya Menceritakan Dari Beberapa Karakter Dari Pokok Tersebut Tapi Dalam Ruang Lingkup Tidak Masuk Kepemikiran Maksudnya Kita Tidak Menceritakan Bagaimana Yang Ada Dalam Pikir Apa Yang Dia Rasakan Terus Bedanya Apa Dengan Third Person Limited Bedanya Itu Adalah Ketika Kita Menceritakan Orang Ketiga Misalnya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Andi Bangun Tidur Kemudian Dia Mandi Dia Mengambil Sebuah Tas Masuk Ke Mobil Mengendarai Mobilnya Blah 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 Si Pencerita Ini Tidak Masuk Kedalam Perasaan Si Toko Kemudian Pembaca Atau Si Pencerita Maaf Saya Disokan Lagi Ya Tolong Dibantu Kawan-kawan Supaya Nanti Kondisinya Agak Liput Saya Sambung Lagi Tadi Masih Ini Terpensi Objektif Oh Ini Sorry Limited Ketika Si Pencerita Atau Yang Menyampaikan Cerita Itu Ya Hanya Menceritakan Langkah Perlangkah Kemudian Tidak Masuk Kedalam Apa Yang Dipikir Oleh Si Toko Itu Masuk Kedalam Terbatas Terbatas Kalau Yang Terakhir Ini Maksudnya Sok Tahu Jadi Pencerita Ini Dia Tahu Perasaan Si Toko Dia Tahu Apa Yang Terjadi Dia Tahu Apa Yang Dirasakan Oleh Baik Yang Toko Utama Atau Toko Figuran Dia Tahu Semua Jadi Kalau Disimpulkan Kalau Terd Objektif Adalah Ketika Pencerita Hanya Menceritakan Beberapa Toko Yang Ada Dalam Cerita Tersebut Tetapi Tidak Sampai Kepemikirannya Kemudian Kalau Terd Versi Limited Hanya Menyebutkan Step By Step Susah Ditebak Apa Yang Dikerjakan Berikutnya Dan Yang Terakhir Adalah Si Pencerita Menceritakan Sangat Detail Sampai Yang Ada Dalam Pikiran Si Toko Kemudian Apa Yang Dia Rasakan Apa Yang Terjadi Maka Jawaban Yang Untuk Teks Ini Adalah Yang Ini 3% Omnisian Dan Jawaban Dari Kawan Kawan Mayoritas Benar Sekarang Saya Buka Lagi Mungkin Ada Yang Bertanya Sebelum Kita Lanjut Ke Teks Berikutnya Saya Buka Silahkan Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Tentang Ini Tidak Ada Atau Di Kolom Cep Aja Boleh Supaya Mungkin Kondusif Bisa Bisa Di Kolom Cep Silahkan Saya Gini Soalnya Ada Empat Ada Lima Ada Lima There are Five Questions Silahkan Mungkin Kalau Mau Bertanya Kalau Masih Bimung Membedakan Oke Oke Bacakan Dulu Sir Saya Masih Belum Paham Bedanya Third Version Objektif Dengan Limited Oke Saya Bantu Jawab Si Rebecca Bedanya Antara Third Version Objektif Dengan Limited Dimulai Dari Objektif Dulu Ketika Kita Menceritakan Orang Ketiga Tetapi Kita Tidak Masuk Kedalam Perasaan Atau Apa Yang Dipikirkan Oleh Orang Tersebut Dan Hanya Beberapa Tokoh Yang Disebutkan Dalam Sebuah Cerita Itu Kemudian Kalau Yang Limited Kita Menceritakan Orang Ketiga Sebentar Saya Tuh Dulu Ketika Kita Menceritakan Orang Ketiga Tetapi Cerita Kita Terbatas Terbatas Artinya Si Pencerita Pun Sebenarnya Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Kemudian Dia Hanya Menyebutkan Mungkin Apa Yang Dia Kerjakan Yang Nampak Saja Yang Nampak Yang Nampak Dari Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Terlihat Dia Ceritakan Begitu Tapi Dia Tidak Tahu Apa Yang Dibikirkan Oleh Si Tokoh Seperti Itu Bisa Bisa Dipahami Oke Sekarang Saya Jawab Si Sedila It Means Second Person That In Story Artinya Orang Kedua Terlibat Langsung Dalam Cerita Tidak Bukan Seperti Itu Maksudnya Orang Kedua Itu Ketika Ada Subject You You Kalau Kita Menjelaskan Tentang Penggunaan Sesuatu Misalnya Atau Mempaat Sesuatu It's Better For You To Drink It First And You You Make Like This You Turn On You Turn Turn Off Itu Kalau Second Person Maksudnya Terlibat Atau Tidak Dicerita Tidak Kan Disini Narator Narator Pencerita Pencerita Dari Sebuah Tekst Tersebut Jadi Dia Tidak Perlu Terlibat Dalam Cerita Tidak Perlu Bagaimana Sesilah Saya Dipahami Adios Misalnya Ya Mau Tanya Ya Mulai Second Person Itu Seperti Petunjuk Terus Ada You Di Dalam Kalimat Itu Ya Kadang You Ada Juga Milikmu You Terus Dia Tidak Terlibat Juga Kemudian Yang Third Person Objektif Itu Apa Contohnya Saya jadi Bingung Ranjil Contohnya Kalau Ini Kalau Contoh Ini Yang saya Tampilkan Ini adalah Third Person Omnisian Karena Ada Seperti Ini Yang saya Nampok Ini ada Perasaan Sambadis Going To The Unhappy Kesannya Itu Narator Sangat Sangat Tau Sampai Kepemikiran Si Tokoh Seperti Dia Itu Hafal Karakter Dari Tokoh Yang Ada Dalam Cerita Kalau Objektif Tidak Seperti Itu Gimana Sis Lailie Halo Oke Terima kasih Bisa Dikangkap Atau Belum Ya Sudah Terima Kasih Makanya Disini Sok Tau Mungkin Maha Tau Kalau Dibilang Bahasanya Itu Sangat Paham Cerita Mungkin Membuat Tekst Mungkin Yang Paling Menarik Yang Ini Terima Amnisian Silahkan Mungkin Ada Yang Tanya Lagi Before We Continue Our Reading Practice Oke Sudah Ada Lanjut Lagi Ke Soal Berikut Nah Yang Yang Mau Mentranslate Embun Embun Di Atas Rumput Membuat Sepatu Lari Saya Pasar Tapi Ini Tidak Mengganggu Sudah Ada Subjeknya It It Didn't Bother Me Bother Me Ini Sudah Gampang Ditebak Akhir Jawabannya Apa Silahkan Di Kolom Chat Bunyi Langkah Kaki Saya Seperti Sebuah Ritme Kemudian Berbunyi Stabil Bahkan Napas Nggak Mengikuti Jejak Kakinya Mengisi Kepala Saya Mengikuti Kebunyi Selanjutnya Dan Mengikuti Tempo Sudah Pasti Tahu Jawabannya Apa Ya Oke Orang Pertama Karena Jelas Ini Ada Me Ya Oke Lanjut Lagi Ini Tidak Pertama Ini Mudah Sekali Pertanyaannya Kita Skip Saja Lanjut Ke Next Questions Nah Ada Yang Bertanya Lagi Sebentar Saya Buka Di Tolong Chat Oke Cirinya Mi Ai Benar Perhatikan Kalau Emang Di Cerita Itu Ada Pemikiran Perasaan Itu Masuknya Third Person Omnisius Kalau Hanya Terbatas Dalam Cerita Itu Tidak Terlalu Detail Limited Silahkan Jawab Kira-kira Apa Ini Jawabannya That Look Across The Prairie Ini Ada Unsur Mystic Ada Unsur Mystic Red Itu Nama Bukan Warna Ini Nama Kalau Di Luar Negeri Itu Kadang Ada Namanya Black Brown Red Melihat Padang Rumput Sepanjang Padang Rumput Dia Tidak Melihat Apapun Wonder Why Texas Jew Berteriak Yang Berteriak Texas Jew Yang Berteriak Itu Texas Jew Kemudian Texas Jew Turn to Him Mendekatinya Hantu Hantu Katanya The ghost That Texas Jew And Justin Was Gone Hantu Baru Terlihat Texas Jew Kemudian Texas Jew Ditepuk Menepuk Udara Sweat At The air Maksudnya Mungkin Terbang Now He Feel Crazy Kan Dia Merasa Gila Setelah Melihat Hantu Tadi You Have To Believe Me Kamu Harus Percaya Aku Percayalah Padaku Katanya Tolong Red Baru Aja Tadi Disini It Was Just Here Kata Si Texas Kemudian Red Seperti Tidak Percaya Disbelief Apa yang sedang ada disini Dia meminta Kepada Yang dia tanyakan Kemudian Red Marah Kepada Texas Jew Karena Telah Mengganggu Tidurnya Tanpa Alasan Yang Jelas Karena Enggak Muncul Hantunya Tapi Yang melihat Hanya Texas Jew Kira-kira Telah Saya Terjemahkan Tadi Apa Maksud Dari Sudut Pandang Dari Text Ini Buka Kolom Chat Saya Ulangi Buka Kolom Chat Ada yang Jawab Kalau pakai We Us Dalam Text Apakah Masuk Dalam First Person Ya Orang Pertama Benar Karena Kita Tidak Bicara Jamak Atau Tunggal Kalau Dalam Bahasa Indonesia Ada Jamak Orang Pertama Tunggal Orang Pertama Jamak Masuk Kalau Pakai We Atau Us Benar Itu Terima Kasih Sismutia Rahmah Sudah Mengingatkan Saya Orang Pertama Itu Bisa Pakai We Bisa Pakai Us Masuk Kedalam Kategori First Person Cuma Dalam Bahasa Inggris Tidak Disebutkannya Jamak Atau Tunggal Third Person Limited Second Person Third Person Limited Sekarang Saya Di-off Langsung Maka Jawabannya Adalah Untuk Soal Ini Karena Kita Menceritakan Atau Narator Menceritakan Tentang Si Red Kemudian Dia Seperti Terlihat Seperti Tidak Senang Tidak Senang Maka Jaman Adalah Third Person Omnisens Itu Alasan Selan Ini Ini sudah jelas subjeknya, ada yang mau translate, saya persilakan, waktunya masih panjang, ada yang mau, kalau ini mayoritas benar nih, nah second person, second person, second person, second person, oke. If you are confused about something in class, jika kamu bingung ya, tentang sesuatu di kelas, don't wait, jangan menunggu, angkat tanganmu, dan mintalah bantuan segera, immediately, do it while your teacher is still explaining material, walaupun ya, gurumu masih menjelaskan materi tersebut. So, your teacher will probably be happy, mungkin gurumu akan senang, that you are taking an active part, kamu sudah aktif di kelas itu, in your education, and set a time to explain, dan harus telah berusaha untuk menjelaskan materi, dalam cara yang berbeda. If you are still confused, jika kamu masih bingung, ask your teacher, tanya gurumu, if he or she is available after class. Jika dia masih ada, setelah kelas, mungkin di kantor atau apa, kurang jelas, mungkin bisa menjelaskan kantor, ya. Give you additional instruction, memberikan tambahan penjelasan atau instruksi. You are worth it, don't give up on yourself. Nah, don't give up, jangan mendah menyerah, don't give up on yourself. Jawabannya, yes, benar, lebih ke advice or suggest. Benar, termasuk di instruksi obat juga, itu kan seperti sarannya, saran dua sindok makan, satu sindok makan, itu melarai ke second person. Ya, kalau cluenya benar, you. Emang kalau first person, second person, mudah ya, didapat akunya. Oke. Satu lagi ya. Nah, ya ini agak pendek teksnya. Agak pendek. Tapi, sedikit melingungkan. Sedikit melingungkan. Jeremiah, yang nama orang ya. Jeremiah, menyipitkan mata. Kalau kita silau kan, mungkin karena matahari seperti itu, kita seperti matanya agak menyipit. Dia sedang memikirkan sebuah permainan yang mungkin adalah kenakanin lampau ya. Dia sedang memikirkan tentang permainan yang mereka bisa mempunyai. Mereka, mungkin maksudnya harusnya menang. Dia bisa mempunyai permainan untuk mereka. Harapannya itu adalah dia menang dari permainan itu. harapan dari mungkin supporter-nya, coach-nya. All he needed to do was coach the ball. Yang dia perlukan adalah menangkap bola itu. Menangkap bola itu, tapi dia tidak bisa. But he didn't. He drove it. Dia jatuhkan bola itu. His coach talked to him. Pelatihnya, bicara dengan Jeremy. We had a great season. Dia telah melakukan yang terbaik. Ini adalah our game, the best game. Nobody's perfect. Tak ada yang sempurna. Look at me. Dia ketawa. Kemudian, he said, Jeremiah smile at the coach. Kemudian, Jeremy senyum kepada pelatihnya. But he couldn't forgive himself so easily. Nah, di sini ada kata forgive. Berarti kan itu tentang perasaan. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dengan mudah. Maka, dengan cara soal denganku seperti ini, he couldn't forgive himself so easily. Masuk kategori. Silahkan dijawab. Alhamdulillah, sudah paham semuanya ya. Oke. Iya. Sip. The correct answer is the third person's absence. That's the clue-nya. Sekarang, vocabulary test. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ini. Sebelum kita lanjut ke pocket test. Habis itu kita quiz. Baru kita bahas yang soal pre-test yang tadi pagi. Yang sudah saya share di Telegram Group. Ada pertanyaan? Any questions about this? Saya bacakan saja ya dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin kalimat terakhir tidak ada. Apakah masuk objektif? Contoh that person limited. Saya ada teks ini ya. Contoh dari that person limited. Di dalam bahasa Indonesia aja ya. Saya bacakan contoh teksnya yang limited. Saya cebutkan dulu yang objektif ya. Gino terbangun pukul 2 pagi. Dia berdiri dan menghampiri lemari obat. Lalu mengambil beberapa butir fil dan menelannya tanpa air. Setelah itu dia berpakaian dan mengambil pistol dari lemarinya. Pistol itu dia sembunyikan di balik saku jasnya dengan gegas. Dia menuruni tangga menuju pintu depan, menyalakan mesin mobil, lalu melajukan ke arah toko perhiasan, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari objektif. Seperti itu. Kalau mungkin kalimat terakhir tidak ada. Apakah masuk objektif? Mungkin kalimat terakhir maksudnya. Kalau mungkin kalimat terakhir tidak ada. Bisa open mic Ahmad Wijal? Saya kurang paham pertanyaannya. Kalau mungkin kalimat terakhir tidak ada, apakah masuk objektif? Bisa open mic? Open mic, bisa? Yang tadi saya bacakan, sebentar ya. Saya menjawab Indah Duyasi dulu ya. Tadi yang saya bacakan itu adalah objektif. Ya, apa tadi? Tekst sebelumnya. Yang halaman sebelumnya, Pak. Halaman sebelumnya. Yang ini ya? Ya. Yang kalimat terakhirnya misalnya tidak ada yang berarti, God forgive himself so easy. Oh, itu kata, tidak bisa maafkan maksudnya ya? Kalau itu tidak ada? Oh, kalimat terakhir. Apakah masuk kemana gitu? Oh, oke. Oke. Tetap third person, tapi dia kategorinya adalah objektif. Terima kasih, Coach. Oke. Saya masih merespon. Oh, ya. Sebentar saya jawab. Kalau begitu ya. Karena dia ada berpikir dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Sepertinya si narrator ini sok tahu bahwa si Jeremy itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kan berarti kesannya serba tahu kan? Serba tahu apa yang ada dalam pikiran si Jeremy. Makanya dia masuk dalam patah dari third person, omniscience. Iya, iya, Coach. Baru paham saya nih. He couldn't forgive himself so easily. Oke. Kalau objektif itu gampangnya, sebentar saya nyari contoh. Saatnya Anda menceritakan tentang seseorang. Kemudian Anda tidak terlalu mengenal karakternya itu, tapi hanya beberapa, kan kalau makna objektif itu kan berarti mengarah kepada sesuatu ya. Tapi tidak memihak. Tidak memihak. Artinya kita tidak terlalu kenal jauh dengan orang itu. Bahkan mungkin pola pikirnya pun tidak kenal. Itu yang dimaksud dengan objektif. Bisa menjawab si Indah atau si Sakinah. Dimana? Ya, oke. Si Sreni. Memang kalau belajar sastra ini agak berat. Agak membingungkan. Kadang-kadang kita harus. Bisa menjawabnya ya, Sir. Ya, oke. Tadi kan ada Saudara Ahmad Rizal bertanya misal. Yang kalimat akhir jelimnya. But he called forgive himself. Itu diilangin. Itu kata Sir termasuk dalam kategori objektif. Third person objektif. Gimana dengan kalimat he was thinking about the game. Jadi dia kayak orang ketiga tuh tau tentang apa yang dipikirkan. And about he dropped it. Jadi orang ketiga juga tau bahwa dia merasa drop. Dia kan kayak tetep menurut saya sih, Sir ya. Kayaknya tetep di omnisens. Walaupun dia dihilangkan kalimat akhir. But he was thinking about the game. They could have won. Itu jadi kayak orang ketiga tetep berpikir. Tetep tau apa yang dia pikirkan. Terus he dropped it. Jadi kan orang ketiga juga tau bahwa dia merasa drop. Ya, itu juga ada pemikiran ya. Oh ya. That's right. Sorry, saya keliru. Benar. Tetap masuk ke dalam sini ya. Third person omnisens. Terima kasih, Sir Reni. Iya. Benar. Oke. Saya terskip ya kalimat ini tadi ya. Terima kasih. Iya, sure. Sampai saya keliru loh. Oke. Benar. Nanti di pre-test tuh, kalau tidak salah ada ya. Di pilihan jawaban itu, Anda disuruh memilih apakah ini objektif, limited. Atau nanti biar saya ada waktu, saya kirim ya contoh-contoh teksnya ya. Biar dalam teks bahasa Indonesia aja ya. Kebetulan belum mengumpulkan ya. Tekst-tekstnya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita coba kuis ya. Iya, benar. Sulis. Jadi, untuk objektif, mengalir gitu saja, kita intervensi benar. Tanpa intervensi, penilaian, sedikit, tidak sok tahu perasaannya, tidak ada persepsi pribadi. Iya, benar. Karena kita netral. Netral. Netral dengan cerita itu gitu ya. Objektif. Tadi poket test belum ya. Coba silahkan mungkin beberapa kata yang bisa ditebak dari kata ini. dalam waktu tiga menit aja ya mungkin ya. Atau silahkan beberapa kata yang ingat artinya. Kalau ini mungkin sudah tadi ya. The person limited, the person omniscience, the person objective. aktif. Oke. Iya. Wow. Ada yang cepat sih, istilah. So many words. So many vocabularies do you have? Oke. Iya. Ini saya kumpulin dari peserta yang mengupload pesakata suite. sudah dari tadi ketiknya. Oh iya. Cepat sekali ya. Oke. Oke. Sekarang saya munculin artinya. Apakah benar? Nah. Ini ya. semoga ini bisa diingat. Nanti siapa tahu ada di teks ya. Ada di teks soal. Mungkin hanya beberapa kata yang sulit di situ. Oke. Ya. hukuman, ketakutan, terifai, retrieve, scripts, brushes, admiring, neighbor, believing, unfeeling thoughts. Quesis. Well. Saya izin untuk mengumumkan, mengumumkan, men-share link men-share link our quiz for today. Mau langsung di-rank atau bagaimana nih quiz-nya? Gimana kawan-kawan? mau di-rank langsung ya nanti ya. Apa setuju atau tidak setuju? Agree or disagree? Agree or disagree? Saya baca chatnya. Agree. Range saja. Well. Saya langsung webstore aja ya. Mohon maaf. Tapi saya bisukan apa namanya? Supaya tidak mengganggu ya. semoga koneksinya tidak terputus. Linknya akan saya share di telegram dan di kolom chat. Berat sekali. mohon tunggu ya karena masih berputar-putar. tidak lama putarannya. Oke. Tadi Anda tinggal klik mulai saja nanti setelah saya share. Saya share di kolom chat. isi kirim ke everyone silahkan di klik saya kirim ke telegram juga saya un-mute ya. Oke. hampir aja mbak. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Bagaimana. Bagaimana soalnya. Terima kasih. 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 link kuisis yang bermasalah ya atau saya tampilin yang kita bahas soal dulu ya tadi pagi sambil menunggu linknya itu kenapa sampai seperti itu saya tampilin yang soal tadi pagi dulu nanti baru habis ini kita bahas yang tadi saya stop share dulu I would like to discuss about your retest this morning lebih banyak yang kemarin salahnya about the facts in the news karena soalnya pendek-pendek yang ini ya ya kelihatan tidak kelihatan saya tidak bisa menggeser udah mau ya yang banyak guys yang banyak salah itu nomor nomor 2 nomor 2 3 8 11 13 15 oke 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 kayaknya faktor jaringan ini agak lambat tiga puluh delapan orang respons yang menjawab 38 persen terputar loadingnya nah kelihatan sudah ya ya nomor 2, 3, 8, 11, 13, 15 oke kemudian kita bahas satu persatu we discuss together nomor 1, nomor 2 loadingnya agak lama ya semoga nanti SKB kayak gini soalnya ya nah ini kelihatan ya kalau second persen first persen mudah make sure to wash your hands before forming the better into different shapes seperti petunjuk ya itu sudah pasti second persen mayoritas benar kemudian nomor 2 army is treated as fast as he could third persen limited hanya menjelaskan apa ya kegiatannya kemudian nomor 3 nah itu belief belief berarti tentang ini ya keyakinan kepercayaan itu sederhana ke omnisens tapi yang benar itu 28,9 persen objektif nah ini kalau mudahnya sih kayak gak memihak gitu ya naratornya gak memihak dia tidak bisa mengintervensi tokoh di dalam cerita itu sehingga terbatas hanya untuk beberapa orang itu mungkin penjelas singkat dari saya ya kemudian nomor 5 ini kalau pakai ice sudah pasti ya first persen karena yang menjawab pun mayoritas benar 86 persen benar nah ini juga i work mudah saja kemudian ini second persen you you have the cake in the oven petunjuk menggunakan ovennya terus third persen limited penjelasan penjelasan dari omnisens narator has access to all pencerita itu punya akses tentang semua karakter yang ada dalam pikiran karakter atau tokoh baik itu pemikiran atau perasaan nah ini penjelasan bagaimana kira-kira udah dipahami gak kalau dijelaskan seperti ini definisinya memang sih kalaunya ini untuk ini ya untuk the first omnisens kemudian yang ini ada kemiripan sedikit dengan omnisens cuma ada terbatas nah tadi saya lupa nyebutin ya tokoh utama so only one main characters kemudian nomor 11 in this point of view the narrator does not reveal any characters thoughts or feelings kalau dia tidak menyebutkan apa yang dalam pikiran atau perasaan karena dia tidak bisa mengintervensi maka sudah pasti objektif ada 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 oke 12 oh iya dari ceritanya kan sudah jelas ini orang pertama ya ya 13 nah ini contoh dari third person objektif ini contohnya mark masuk ke mobilnya kemudian dia menghidupkan mesin dan gadget atau teleponnya berbunyi handphonenya berbunyi dan dia membilang i am on my way right now he said to mary kan disini tidak ada menceritakan tentang feelings atau pemikiran tidak ada jadi ini objektif artinya si narrator tidak bisa mengintervensi pemikiran dari si tokoh maka dia lari ke objektif nah ini such as i and me maka first person nah petunjuk tadi ada dibilang oleh sis Dila yang kalau tidak salah kalau mengarah kepada cara kemudian kepada how to do something itu larinya ke second person itu penjelasannya silahkan kalau ada pertanyaan saya menampilkan yang tadi ya apa puis tadi semoga bisa dibuka coba saya nanti oh sorry tidak bisa ngeblank ya atau mungkin besoknya saya saya kirim saya kirim pembahasannya untuk ini webnya agak error ini oke gimana ada pertanyaan sebelum kita sorry mister ya ya mister kini mister untuk membedakan yang objektif dengan yang limited mister masih bingung masih bingung ya saya mencari teksnya saya bisa kirim ke telegram aja sebentar coba saya kirim ini yang objektif ya saya bacakan aura aura terbangun dengan kelelahan mungkin dia bermimpi buruk eh sebentar mungkin dia bermimpi buruk atau mungkin dia terkena flu semalam saat dia berjalan dengan martin angin berhembus sangat kencang dan dia tidak membawa jekat seperti kita menceritakan oke menceritakan seseorang kemudian kemudian kita tidak tidak mengenal atau tidak mengetahui apa yang sedang dia pikirkan itu yang objektif kalau yang limited terbatas hanya pada pokok utama yang mungkin akan kita tahu apa yang sedang dia pikirkan kalau yang objektif kita tidak bisa mengintervensi apa yang ada dalam pikiran si tokoh gimana brother Riasa sedikit ada gambaran mister jadi untuk method itu dia sekedar terbatas gitu ya mister untuk objeknya benar tapi nanti biar nanti saya coba kirimkan teksnya supaya paham atau mungkin dalam bahasa isa bagaimana maunya oke oke mister kalau yang objektif tadi sudah ada gambaran jika yang objektif atau nanti saya kirimkan aja contohnya siap mister thank you supaya lebih paham kalau sastra seperti ini sastra agak ribet karena sudut pandang kalau dari kisih-kisih yang dikut kan memang ada dituliskan sudut pandang oke ada lagi untuk next meeting kami kita paraphrase dulu ya paraphrase dulu kenapa karena yang yang fact finding fact from news and persuade itu kan mirip dengan yang kemarin jadi kita paraphrase dulu habis paraphrase baru yang terakhir yang isi-isi yang keempat nah nanti itu yang kita bahas untuk next meeting paraphrase dulu oh iya kadang-kadang mirip katanya nanti biar besok deh saya kirim contoh teksnya insyaallah sore saya kirim ya sore saya kirim nanti biar bisa dipahami kalau objektif kita tidak bisa mengintervensi apa yang ada dalam pikiran kalau yang omnisens tadi kita bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya bahkan semua tokoh kita tahu ya kalau tadi yang satunya limited itu hanya terbatas pada main aktornya atau tokoh utamanya yang kita ketahui secara detail makanya dia sebutkan limited terbatas pada tokoh utama nanti biar saya kirim contoh teksnya sore besok ada waktu saya akan kirim beserta kuis kalau bisa dua kali sehari mungkin saya bisa pagi sama sore kuis reading tadi ada usul tiga kali mungkin dua kali bisa misalnya bisa dua kali kebetulan besok pagi insyaallah bisa sama sore membantu ya teks itu gimana brother sisters sangat membantu ielts lebih susah daripada tokoh yang ielts saya kenapa mengirim yang ielts karena ada pengalaman dari peserta katanya seperti ielts yang keluar sedangkan di kisi-kisi itu bacaan pendek mungkin membaca sudah ya teman-teman ada membaca di kisi-kisinya tapi tidak salah juga kita yang panjang sikat juga yang pendek sikat juga dua-duanya kita kerjakan oke ada lagi pertanyaan nanti biar besok saya kirim contohnya bagaimana yang tip-tip ya sore mungkin bisa pesannya panjang yang panjang aja katanya wow suka yang panjang berarti ini si Serida ya memang kalau terbiasa yang sulit mungkin nanti yang mudah pas tempat yang mudah justru dituntungkan oke ada lagi pertanyaan mungkin kalau sudah terbiasa yang panjang maka akan mudah dapat yang pendek oh iya benar saya setuju tapi ingat ya baca dulu pertanyaannya info 2019 teksnya panjang amat tapi bagaimana kisi-kisinya dulu tahun kemarin itu apakah disebutkan bacaan pendek atau bacaan panjang kita anu aja ya dua-duanya kita pelajari aja dua-duanya yang panjang iya yang pendek ada lagi tidak ada lagi ya oke sekira cukup untuk malam ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya tutup dengan membaca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Thank you Terima kasih.